Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi ke channel ibu Bagaimana kabar kamu? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya Mari kita lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya Kita memasuki ke PB3 Sub tema 3 Di tema 3 untuk siswa kasih Nah mari kita belajar Ya tidak perlu berlama-lama Kita akan memasuki halaman 95 Ya disini ada percakapan antara Lani Dayu Ya Lani dan si Dayu nih Kalian tinggal baca ya Sama wacana perkumpulan petani pemakai air juga Tinggal dibaca wacana dan percakapan Silahkan kamu post video ini untuk membaca wacana dan percakapan Lani Dayu tersebut Lalu kita masukin halaman 96 Disini ada tugas melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman Yang kamu temukan pada bacaan di atas Ya yang sudah kamu baca tadi ya Berikan penjelasan untuk setiap keragaman yang kamu temukan Sebuah contoh telah diberikan untukmu Ini ada contoh nih dikasih contoh Yang pertama Organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri Berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik Di daerah masing-masing Ya penjelasannya berarti Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya Lalu ibu akan memberikan contoh lagi satu Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini Ini berarti setiap petani tanpa membeda-bedakan siapa ras golongan agama dan sebagainya bisa menjadi anggota organisasi P3A ini Ya untuk yang nomor tiga silahkan kamu cari sendiri ya dalam bacaan tersebut Ada kok masih ada banyak disana Kalian tinggal baca dan amati baik-baik Lalu kita masuk ke halaman 97 disini Kamu dimintain sebuah pendapat ya Menurut pendapatmu hal-hal apa saja kah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya Ya kalau menurut ibu Satu terjaminnya kehidupan yang nyaman Yang kedua terlindunginya budaya-budaya Indonesia Dan yang ketiga terpenuhinya kebutuhan sosial Lalu cari tahu suatu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya di daerahmu Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya Kamu dapat mencari tahu dengan menggunakan media internet, koran lokal atau bertanya pada guru dan teman Misalnya kooperasi atau KUD dan lain sebagainya Yang ada deket-deket daerah tempat tinggalmu Apalagi yang rumahnya di pedesaan pasti ada tuh yang namanya kooperasi unit desa Nah kamu bisa mencari tahu tentang KUD tersebut Lalu di halaman 97 disini ada Keberagaman adalah hal yang indah Buatlah cetakan tanganmu di atas lembar kertas dan gunting dengan rapi Kamu buat cetakan tangan Tulis keterampilan yang paling kamu kuasai Contohnya memasak atau menulis Serta asal daerah kedua orang tuamu Dekorasikanlah dengan menarik kamu mencetak Terus apa keterampilan kamu Terus asal daerah keluarga kedua orang tuamu ya Tempelkan di selembar kertas karton besar bersama cetakan tangan milik teman-teman sekelasmu Wah ini gak bisa nih Ini harus dilaksanakan bersama-sama di kelas ya Kalau untuk bareng-bareng temanmu Tapi kamu hanya bisa melaksanakan sendiri di rumah dengan menempelkan cetakan tangan kamu sendiri ya Kamu tinggal mengikuti petunjuk yang ada di halaman 97 Lalu kita masukin halaman 98 Di sini mari kita berlatih bekerja sama dengan kelompok Kamu dan tiga orang temanmu Ini gak usah ya Gak usah gak usah pakai kelompok Ini bisa dikerjakan sendiri ya Kamu Membuat sebuah iklan layanan masyarakat Tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa Ya misalnya seperti tadi contohnya Tentang organisasi ya Koperasi Misalnya Lalu mengisi peta pikiran Nah Pertama kamu tentukan judul iklannya apa dulu Apa nih judul iklannya Koperasi Membawa kesejahteraan Yang dibutuhkan dalam iklan masyarakat ya Sketsa gambarnya Berarti kamu buat sketsa gambarnya Naskah iklan sama naskahnya berarti dibuat tuh kata-katanya ya Jumlah pemeran dalam iklannya berapa Terus karakternya siapa saja Penampilan fisiknya Serta latar belakang suatu bangsa Misalnya petani nih petani di mana Di Sunda Dengan dandanan ala-ala Sundanya ya Tapi ini dikembalikan lagi ke bapak ibu guru kamu di kelas Apakah akan dilaksanakan atau tidak Untuk tugas Cukup sekian untuk pembelajaran 3 Tema 3 Subtema 3 Untuk kelas 5 SD Semoga video ini bisa membantu kalian dengan belajar Jangan lupa selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Selalu memakai masker Dimanapun kalian berada See you on the next vlog Bye